Hello! States, semoga tidak bersama aku, momo Rafa Perna, deeply channel homeskillies dan Se-ka-rang ายael Grrrgrijrgrgrrrgirgirry gre et Iiya Sekarang, aku mau review dan unboxing eh, salah unboxing dan review woi mainan baru imut-imut lucu tapi joss wah siap ga lu anjai okey, langsung aja apa barangnya ee... ini dia okey, ini dia barangnya bro ini dia mainannya ini adalah exit grip ini sudah dibuka sih sebenarnya karena disana sudah aku cari juga, tidak ada yang ini tidak ada yang masih ke segel semua oke, untuk tampilan depan kotaknya seperti ini seperti ini terus di samping kanan kotaknya ada joytech mungkin pembuatannya ya maklumlah jadi reviewer gitu coy oke, di belakang sini ada kit of fridge of children oke, standar konfiguration 1 exit grip baterainya ada 1000 mAh terus standar cartridge 4,5 mili XM ini aku tidak paham apaan ya terus baca sendiri aja terus port cartridge cartridge kan? iya 0,8 ohm sorry terus ada 3,5 mili oke XM terus ada 40 HM coil USB cable user manual warranty card maximum output voltage-nya 20 watt voltage-nya DC 5 volt oke terus ya seperti ini kotaknya oke, langsung aja kita buka oke, setelah dibuka seperti ini ada joytech ya, ini dia nggak udah dibuka jadi mungkin ditaruh ke depannya seperti ini terus kita lihat kelengkapannya dulu ya boy kelengkapannya itu ada kurang cinta ya, biasalah nggak butuh tapi kalau yang belum paham kalian boleh baca terus ini coilnya ya cuy tapi kalau yang dia dapat dua yang udah dipasang sama yang belum dipasang jadi kalau kalian pengen ganti ini bisa pakai gini dan ini katanya bisa pakai apa ya liquid yang freebase sama yang apa lupa pokoknya bisa pakai dua liquid gitu terus kita dapat cable USB ya terus oke ini untuk tempat ngisinya ya berbeda ini mungkin yang bukan yang freebase ini agak beda ya ya, seperti ini aja oke, udah itu aja langsung aja kita try bang, harganya berapa touch? nah ini harganya harga port ini murah banget terjangkau banget ya cuma 350 ribu di kota aku nggak tau di kota kalian mungkin bisa lebih murah lagi ya, bisa berbeda-beda sih setiap kota ya kita nggak tau juga dan ya ini menurut gue terjangkau banget imut nggak malu-malu ini kalau di benongkrong terus joss banget sih kalau untuk wah iya oke lah ya beda lah ini kan bukan fab gitu ya kalau mau yang cloudnya lebih tebal lagi ya kalian mau nggak mau harus beli fab gitu cuy ini bisa dibuka juga gripnya grip untuk isap apa sih namanya anjay lupa gue pokoknya itulah bisa dibuka terus ini adalah tempat liquidnya ngisi liquidnya ada disini ya coy disini disini terus untuk pertama kali pemakaian kalian harus diamin dulu misalnya nih kalian mau isi mau masukin liquid ya masukin liquid dibuka dulu sarannya sih ininya dibuka nih coilnya ini coilnya dibuka terus kalian tetesin dulu dikit ya kan terus baru masukin lagi baru kalian isi disininya tuh disini ya nih ini ini tinggal diketek gitu kan tinggal di ya dibuka seperti itu pokoknya dibuka seperti itu terus masukin nah kira-kira segini ya liquidnya kira-kira segini terus ya udah kalian tinggal pasang pasangnya gini ya yang ini di dalam tuh kayak gini nih yang ini di dalam nih ini di dalam di dalam seperti ini harus rentak gitu harus gini terus didorong eh sorry tuh didorong gitu udah masuk udah kalian tunggu 5-10 eh iya 5-10 menit terus kain firing ya oke cara ngidupinnya pencet 5 kali untuk hidupin terus pencet 5 kali untuk matiin kayaknya itu aja deh fiturnya ya fiturnya itu-itu aja sih ya menurut gue sih oke sih elegan terlihat elegan anjay ini lampunya bakal hidup kalau kita udah pacang 5 kali ya 1,2,3,4,5 tuh berarti itu udah udah hidup dan kalian bisa start vaping start 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 vaping start ya gitu lah oke langsung aja kita coba gila sih oh iya lupa disini aku pake liquid dari hero 57 pokey bro strawberry strawberry cream ya ini gatel banget sih menurut aku kayak kurang cocok aja sama aku tapi gak apa-apa cocok aja sih ya ini disini kayak gitu lah jadi aku pake pokey bro dari hero 57 rasa strawberry jadi pertama kali kalian kalian coba liquid ini tuh gak tau ya aku baru coba sekali ya ini oleh gatelnya ya ampun gatel banget cuy tapi karena udah kebiasaan lumayan lah gak malu-maluin asap lumayan ya kan puas tapi kalo kalian untuk yang ngetik-ngetik jangan pake ini boy ya jangan pake ini siap gak tuh anjay gimana oke oh iya untuk total pembelian aku karena pake ini juga ya pake sarungnya ya oke karena aku pake sarungnya juga eh pake sarungnya juga sorry dan ya total pembelian itu semuanya sekitar 400 ribu boy ininya 50 ribu jadi harga ininya tiga setengah tambah 50 ribu jam 400 ribu ya aku sih ya belum sama liquid ya liquid tambah ya palingan 160 atau ya bervariasi sih kenapa aku pengen pake grip karena berikutnya juga sih tapi gak semua orang juga sih suka pake ini tapi kayaknya kalau pribadi sih kayak men jadi kalo kalian tinggal fab ceng ngongkruk pake 5 kali udah nyala eh bro sombong kita sombong eh gak sombong angkuh aja angkuh siap gak loh jadi harus angkuh jadi temen lo fabnya atau apa modnya itu harganya jutaan pikir 50 ribu gak kaya kita siap gak loh jadi ini untuk yang apa ya untuk yang pengen berhenti ngerokok sih diiniin dikhususin tapi ya untuk kalo gue sih koleksi doang suka koleksi bosan dia lagi anjay orang kaya siap dulu wajib oke lah itu aja yang dapat aku review karena aku nih reviewer KW anjay reviewer apa ya abal-abal oke untuk video kali ini sampai selalu jangan lupa untuk like comment and subscribe tentunya di channel besokomnya sini see you next video dadah selamat menikmati